Selamat pagi semuanya, saya Julia Fadila dan rekan saya Nesri Nadia. Kali ini kita bakal bahas berita kuliner yang ada di daerah Pulau Gobang Permai, yaitu Gado-gado. Mari kita simak. Kuliner khas Jakarta yang satu ini memang digemari bukan hanya oleh orang Jakarta saja, tapi sangat beragam penggemar kuliner yang diberisi sayur-sayuran ini. Ya, Gado-gado itulah namanya. Nah, kali ini kita mau kepoin nih warung Gado-gado yang cukup dikenal di wilayah Pasar Pulau Gobang Permai, Jakarta Timur. Yang dagangnya bernama Pak Iwan berusia 35 tahun. Ia meneruskan usaha Gado-gado milik orang tuanya sejak tahun 1982. Sari Raos, nama warung Gado-gado ini. Warung selalu laris dan dipadati pengunjung karena cita rasa Gado-gado yang nikmat. Buka dari jam 9 pagi dan jam 12 siang, Gado-gado Sari Raos ini sudah ludes terjual. Kalau soal harga, masih sangat ekonomis. Satu porsi Rp16.000. Tapi kalau pakai telur setengah potong, harganya menjadi Rp17.000. Di saat pandemi COVID-19 ini, Gado-gado Pak Iwan mengalami penurunan omset sangat drastis jika dibandingkan sebelum wabah COVID-19. Pak Iwan mempunyai prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan usahanya, yakni jujur, bersih, dan menjaga kualitas rasa. Ini saya sudah bersama pedagang Gado-gado-nya. Bang, saya mau nanya nih, nama abang siapa kita? Saya Iwan. Umurnya? Usia 35 tahun. Udah nikah atau belum? Alhamdulillah udah. Kalau udah, udah punya anak? Ada. Saya mau nanya nih, abang udah berapa lama jualan Gado-gado? Kalau usaha saya daun 82, jadi nerusin orang tua. 82, nerusin orang tua? Iya. Terus, ini perporsinya berapa digadung-gadung? Ini perporsi satu porsi 16, 16.000, kalau pakai telor sebelah 17.000. Oh, ada nasi sama lontong? Ada nasi, ada lontong. Sekarang kan lagi masa pandemi gini nih, karena ada COVID. Terus, bagaimana nih bang? Pendapat abang selama pandemi ini naik atau turun? Kira-kira berapa gitu? Jelas turun lah. Kalau pendapatan dari segi pendapatan turun, terus dari belanjaan, harga belanjaan juga pada mahal, bisa nyampe 50 persennya lah. Berarti benar-benar turun banget ya bang? Apa yang pengen abang motivasiin hingga abang jualan sampai sekarang, dari tahun 82? Apa ya? Kalau orang jualan yang penting jujur, bersih, sama menjaga kualitas rasa. Oh, udah. Hari ini, saya Azliya Faradila, dan akan saya Rizri Nadia, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.